Komedian Betawi dan pemain sinetron Ucup Nirin sedang dalam suasana gembira akhir pekan kemarin. Sebab, ia bisa menikmati suasana Betawi yang kental di sebuah festival kesenian Betawi. Ia pun berkeliling melihat-lihat dagangan, mulai dari pedagang kaos hingga tukang batu cincin. Ia bahkan ikut memakai cincin dan akar bahar yang khas. Pemirsa selebrita, ketemu lagi nih sama orang paling ganteng. Pemirsa Alhamdulillah ini pernak-pernik, memang sengaja ini pernak-pernik yang sekarang kita lihat. Di sini legendnya Bapak Haji Nirin Kumpul, Babe, orang tua kandung dari Bapak Haji Nirin Kumpul. Di sini juga Alhamdulillah. Assalamualaikum, ini ada pernak-pernik, apa namanya, batu, bukan kue cincin doang, batunya juga ada. Ini kalau mau disama-samain, ini hampir sama amak. Coba ya. Oke. Tuh lagi. Gelang bahar taruh di sini dulu. Kalau ada Betawi harus punya gelang bahar. Udah? Terapi? Toloklah. Bang Ocit jago dulu, kumis melintang, dadah bobulu. Bang Ocit emang gak tahu malu, gimana warung ngutang melulu. Kegembiraan Ucup Nirin semakin terlihat saat melihat tukang Dodol Betawi. Ucup Nirin malah sempat memperlihatkan cara mengaduk Dodol yang baik dan benar. Saya hari ini muter-muter pengen nyari yang namanya Dodol. Ada Dodol gak ya? Jadi pemirsa, kalau cara mengaduk Dodol yang baik, bukannya begini. Bukannya begini, bukan. Tidak jauh dari tukang Dodol, Ucup Nirin melihat tukang kerak telor. Ia bukan hanya tertarik membelinya, tapi belajar cara membuat kerak telor. Maka, meski anak Betawi asli, sepanjang hidupnya inilah untuk pertama kalinya Ucup Nirin membuat kerak telor. Assalamualaikum, ini saya bicara dengan abang apa ini? Bang Udin nih, bang. Bang Udin, bang Udin lagi ngosok-gosok apaan, bang? Penggorengan. Penggorengan? Seharusnya jangan penggorengan ya, abang gosok. Muka abang abang gosok. Dia belum pernah bikin kerak telor sekejap ujek, ini baru sekarang nih. Jadi anak Betawi kan umur saya sekarang udah hampir 47 tahun. Baru sekarang nih bikin prakteknya nih. Nah, ini udah jadi namanya kerak telor bikinan Bang Ocit Guri-Guri. Ternyata Bang Ocit kalau mau jadi pedagang kerak telor, kayaknya disetujuin Bini nih. Ini rasanya udah oke nih, mantep ini. Pemirsa mantepat rasanya. Oke.